Oke, jadi kondisi asma itu merupakan serangan bisa akut, bisa kronis yang terjadi di saluran pernafasan manusia, khususnya di sini di bagian bronchiolus Nah, di sini kita coba sama-sama belajar gambaran dari paru-paru manusia Jadi yang pertama nanti ada trachea, trachea kemudian bercabang menjadi broncus itu di paru-paru kanan dan paru-paru kiri, tiap broncus nanti akan bercabang lagi menjadi bronchiolus Nah, di bronchiolus lah terjadi pertukaran udara Bronchiolus sebenarnya apa lagi sih? Jadi di alveolus Di alveolus lah terjadi pertukaran udara Nah, ketika seseorang mengalami serangan asma, terjadi penyempitan di mana? Di saluran nafas yang ada di bronchiolus Jadi salurannya itu anggap aja kayak pipa semacam lumen seperti itu Kalau ada serangan asma, lumen ini atau pipa tadi itu akan menyempit Jadi otot-otot, di sedangkan otot polos ya Itu dia akan berkontraksi, dia akan menyempit yang menyebabkan susah nafas Jadi udara tidak bisa masuk dengan mudah Selain adanya penyempitan tersebut, pada saat asma itu akan ada reaksi inflamasi Di mana akan keluar mediator-mediator inflamasi yang memicu pengeluaran atau sekresi dari mukus Yang menyebabkan udara tadi sempit, ada mukusnya banyak, menyebabkan orang itu sesak dan menjadi sulit penafas Kenapa semuanya itu atau mukus-mukus tadi itu bisa terjadi? Dan kenapa sih kok bisa sampai seperti itu? Jadi ketika ada trigger dari asma, entah itu apapun, bisa debu, bisa polen, bisa hawa dingin Nah itu kan benda asing yang masuk ke dalam tubuh, itu dianggap oleh benda asing Dan dia nanti akan ketemu namanya sel dendritic Sel dendritic itu merupakan sistem pertanian tubuh manusia yang awal Kemudian nanti setelah dia ketemu dengan sel dendritic, nanti akan dimakan oleh sel dendritic Nah ketika proses tersebut itu juga akan men-trigger respon imun dari manusia Sel di sini yang akan terpicu adalah namanya sel TH2 Dia merupakan sistem imun atau imun sel yang muncul ketika asma gitu ya kan Nah TH2 nanti juga akan menyebabkan rilisnya interleukin 4 dan interleukin 5 Di mana masing-masing itu juga akan mediator inflamasi Yang interleukin 4 nanti akan menyebabkan keluarnya atau terpicunya IgE IgE itu merupakan imunoglobulin E yang khas sekali muncul ketika orang itu ada reaksi alergi Nah IgE nanti akan menyebabkan sel mas Atau sel mas itu sel yang spesifik dia itu di asma Namanya sel mas Nah dia nanti akan pecah dan mengeluarkan zat-zat yang mediator inflamasi tadi itu Ada prostagliukotrin, histamin, dan prostaglandin Di mana nanti itu menyebabkan terjadinya hal-hal tadi Yaitu sekret mukus dan kontraksi dari otot polos yang ada di saluran pernafasan Jadi itulah kenapa orang asma bisa sudut bernafas Dan kadang batuk-batuk yang batuknya grok-grok sampai ada dahaknya Karena itu tadi Oke sekian dulu episode kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton